Intro Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NN Talk 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Tidak terasa kita sekarang berada tepat di akhir musim Dan buat teman-teman semua yang kemarin berhasil menjuarai kompetisi Liga Champion Hari ini teman-teman semua akan memperbutkan gelar juara Piala Super Tentu ini adalah Piala yang sangat bergensi Kompetisi yang sangat sulit kita menangkan Karena untuk mendapatkan tropi Piala Super Kita harus bisa menjuarai kompetisi Liga Champion atau kompetisi Liga Super Jadi buat teman-teman yang lolos ke babak final Piala Super Mereka adalah salah satu tim terbaik diantara peserta-peserta yang lain guys Dan disini saya akan menghadapi Guad Gaco Tim yang sebelumnya berada tepat bersama tim saya di babak kru Liga Champion Tapi karena Guad Gaco hanya menempati posisi 3 klasemen Akhirnya mereka terbuang ke kompetisi Liga Super Dan sayang sekali ternyata mereka bermain sangat bagus di Liga Super Hingga berhasil mengalahkan semua lawan-lawannya di sana Dan bisa berada di final untuk mengangkat tropi Liga Super Dan akhirnya kita akan dipertemukan untuk yang ketiga kalinya guys Setelah dalam 2 pertemuan terakhir Guad Gaco belum bisa mengalahkan tim saya sama sekali Dan ini adalah pertemuan ketiga kita Jadi saya harap di pertemuan ketiga ini Tim saya bisa melanjutkan tren positif ketika menghadapi Guad Gaco Dan saya harap tim saya mampu mengangkat tropi Piala Super ini Agar musim ini tim saya bisa meraih Guad Rappel Dan setelah mengalahkan sekuat Conteans Tim asal Brazil di babak final kompetisi Cup Akhirnya tim saya berhasil mengunci gelar juara Liga guys Setelah itu tim saya berhasil mengangkat tropi Liga Champion Dan hari ini kita akan coba bertanding untuk memperbutkan gelar juara Piala Super Menghadapi sang juara Liga Super Dan ini adalah tropi yang sangat bergensi Hanya tim yang musim ini mampu mengangkat tropi Liga Champion Atau tropi Liga Super yang berhak bertanding di final Piala Super ini guys Jadi tropi Piala Super adalah tropi yang sangat sulit didapatkan Oke jadi sebelum kita bertanding Saya biasanya akan mendukung teman-teman saya Yang sekarang berada di pertandingan-pertandingan sangat penting Contoh pertandingan Piala Super guys Jadi saya akan memilih teman-teman saya yang bertanding di final saja Jadi mohon maaf buat teman-teman yang saat ini bertanding di Liga Saya belum bisa mendukungnya karena ada banyak sekali teman-teman Saya doakan semoga teman-teman bisa memenangkan pertandingan Liga Dan buat teman-teman yang saat ini berada di final Piala Super Semoga teman-teman bisa juara Oke Jadi saya akan mendukung teman-teman yang saat ini berada di final Piala Super Agar kita bisa membantu teman-teman kita untuk mendapatkan lebih banyak penguasaan bola Jadi tim teman-teman bisa sedikit mengimbangi mereka jika mendapatkan lebih banyak dukungan dari kita Jadi itu keuntungan tersendiri ketika kita menghadiri pertandingan teman kita di sisi lapangan Jadi keuntungannya kita akan memberikan dukungan sebanyak 2% per orang Semakin banyak dukungan akan semakin bagus Jadi misalkan lawan memiliki dukungan dari Joshi Mourinho Tapi kita mendapatkan dukungan dari teman-teman kita Hasilnya akan seimbang Oh iya guys Buat teman-teman yang bertanya Bang dimana sih beli token yang murah dan amanah Nah kebetulan banget guys Disini saya punya teman yang jualan token TOG11 Dia jualannya di Instagram namanya Kiano Store Kamu bisa cek langsung ke Instagramnya Kiano Store Dan disana kebetulan banget lagi banyak mengadakan promo-promo menarik Tentang game TOG11 mengenai token dan sebagainya Jika teman-teman bukan hanya bermain TOG11 saja Kamu juga bisa top up semua game disana ada Jadi langsung cek aja ke Instagramnya Kiano Store Linknya ada di deskripsi video ini guys Langsung aja cus ke Instagramnya Kiano Store Oke disini saya sudah mendapatkan 2 Trophy yang bergensi Yaitu Trophy Cup dan Trophy Liga Champion Dan kali ini saya akan coba memperbutkan gelar juara Piala Super musim ini guys Dan ini adalah Trophy terakhir yang bisa kita dapatkan setelah kita berhasil mengunci gelar juara Liga Karena sebelumnya saya juga sangat kesulitan mengangkat Trophy Liga dan Trophy Liga Champion guys Dan hari ini saya mendapatkan hampir semua Trophy Kecuali Trophy Piala Super saja guys Jadi ini adalah Trophy yang sangat-sangat saya idamkan Karena sangat sulit sekali untuk mendapatkan Trophy Piala Super Karena kita harus mengangkat Trophy Liga Super atau Trophy Liga Champion untuk berada di final Piala Super ini guys Jadi kita akan berusaha keras untuk bisa mengalahkan Gwagatso di babak final Piala Super ini guys Oke sekali lagi saya ucapkan buat teman-teman yang musim ini berhasil mengangkat Trophy Liga Liga Champion Cup ataupun Trophy Piala Super atau Liga Super Selamat untuk semuanya dan buat teman-teman yang gagal tetap semangat Mudah-mudahan musim depan teman-teman bisa juara Oke guys sekarang mari kita lihat statistik dari kedua kesebelasan FC Puteng kali ini sedikit lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Gwagatso FC Puteng memiliki mutu rata-rata pemainnya di angka 108,4% Sedangkan Gwagatso hanya memiliki kualitas mutu rata-rata di angka 97% Mulai dari sektor serangan, gelandang, dan sektor pertahanan FC Puteng juga lebih unggul Tapi dari statistik 5 pertandingan terakhir kita lihat Gwagatso belum pernah kalah sama sekali Sedangkan tim saya meraih 4 kemenangan dan 1 kali seri Itu membuktikan bahwa Gwagatso dalam 5 pertandingan terakhir mereka bermain sangat bagus dan sangat konsisten Jadi kita harus tetap berhati-hati Karena bisa saja Gwagatso mengalahkan tim saya di bawah final Piala Super ini guys Dan tentu saja ini bakal menjadi pertandingan yang sangat sulit sekali Karena Gwagatso juga sudah membuktikan diri menjadi yang terbaik Meskipun di babak grup Liga Champion mereka berada di grup yang sama dengan tim saya Tapi karena mereka berada di posisi 3 kelas main dan mereka terbuang ke kompetisi Liga Super Tapi mereka berhasil juara di sana Dan kali ini kita akan memperbutkan tropi Piala Super yang tentu saja tropi yang sangat bergensi Siapa pemenangnya entah berapapun mutunya Kita harus tetap menghormatinya guys Meskipun kecewa tapi itu adalah hal yang bisa kita lakukan ketika kita tidak meraih hasil yang bagus di final seperti ini guys Jadi disini meskipun tim saya lebih diunggulkan Tapi saya tidak akan meremehkan Gwagatso begitu saja Karena mereka sudah membuktikan dirinya menjadi yang terbaik daripada tim-tim lain guys Oke pertandingan akan berlangsung 2 menit lagi Jadi kita akan lihat susunan dari kedua kesebelasan Gwagatso mereka adalah tim yang sangat bagus Sempat menyulitkan tim saya di pertemuan pertama Dan untung saja di pertemuan kedua tim saya mampu mengalahkan mereka Hingga mereka tidak bisa duduk di posisi 2 kelas main grup di Liga Champion Dan saat ini kita akan berhadapan kembali di pertemuan ketiga Dan saya harap tim saya akan mencatatkan rekor yang bagus melawan Gwagatso di pertemuan ketiga ini guys Dan saya harap tim saya mampu mengalahkan Gwagatso untuk mengangkat tropi Piala Supermusim ini Jika kita lihat dari sini teman-teman bisa lihat bahwa Gwagatso juga bermain sangat bagus di area depan Dan mereka hampir rata-rata mencetak 2 gol lebih setiap pertandingannya dan sangat minim kebobolan Tentu saja mereka memiliki pertahanan yang sangat bagus dan sangat koko Kita harus mewaspadai serangan-serangan yang akan dilakukan Gwagatso Karena rata-rata mereka mencetak 2 gol lebih setiap pertandingannya guys Meskipun di sini pertahanan tim saya cukup bagus Tapi bisa saja mereka memobol tim saya dengan mudah Dan kali ini saya tetap menggunakan formasi 3-2-2-3 WM seperti di Pinal Liga Champion Tapi saya mungkin akan mengganti taktik strategi dan formasinya ketika pertandingan berlangsung Jadi di babak pertama seperti biasa saya tetap akan mengandalkan formasi 3-2-2-3 WM Dan di babak kedua kemungkinan besar saya akan mengganti formasi 3-2-2-3 WM menjadi formasi 3-1-2-1-3 Di mana formasi kedua formasi tersebut bisa menyulitkan formasi yang digunakan oleh Gwagatso Yaitu formasi 3-1-2-3-1 Ya formasi yang lebih banyak mengandalkan pemain-pemain di area tengah lapangan Oke pertandingan akan berlangsung kurang dari 1 menit lagi Dan sekarang pemain sudah bersiap untuk memasuki area lapangan Kita akan lihat susunan dari kedua kesebelasan FC Buteng di sini lebih percaya diri Ya karena mereka lebih diunggulkan untuk bisa mengalahkan Gwagatso Tapi Gwagatso akan membuktikan dirinya menjadi salah satu tim terbaik saat ini Untuk bisa mengalahkan FC Buteng Karena mereka juga baru saja mengangkat tropi Liga Super Dan tentu saja kepercayaan diri pemainnya meningkat Moral pemainnya sudah meningkat untuk bisa mengalahkan FC Buteng Mari kita lihat dan simak baik-baik video ini hingga selesai Kali ini Gwagatso sudah melakukan serangan tapi masih bisa dipotong Oke guys tapi sebelum kita membahas lebih jauh Buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini juga berkenan Kamu bisa klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NN Top 11 Channel Oke pemirsa kali ini FC Buteng mencoba menyerang dari sisi sebelah kili Ada Cristiano Ronaldo Berpada Erling Haaland berbayang dan goal Halam melakukan tendangan yang sangat keras Umpan crossing yang dikirim oleh Cristiano Ronaldo Berhasil diterima dengan sangat baik Dan diselesaikan dengan sangat tenang oleh Erling Haaland Skor menjadi 1-0 di menit ke-11 Sekali di Gwagatso mencoba menyerang upan ke belakang Umpan 1-2 yang sangat tenang sekali Lebar maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik oleh Costa Ya formasi 3-1-2-3-1 yang digunakan oleh Gwagatso memiliki kelemahan di area tengah lapangan Karena mereka hanya menempatkan 1 back tengah Dan mereka juga tidak memiliki komposisi pemain yang cukup bagus di area pertahanan Saya sudah cek sebelumnya Dan sayang sekali mereka berhasil menyamakan kedudukan Kita lihat ada potensi offside Mari kita lihat Oh tentu saja offside Offside ini jelas ini Wih Gagal cetak gol Gwagatso tidak bisa menyamakan kedudukan Gol dianulir oleh Wasid Tidak ada gol tercipta Skor masih 1-0 untuk keunggulan MC Butang Kali ini MC Butang mencoba menyerang kembali Umpan melembar ke sisi sebelah kiri Sayang sekali masih bisa direbut Serangan balik tercipta oleh Gwagatso Dari area tengah Umpan melembar ke sisi sebelah kiri Ada Goncalis Melewat penjagaan dan tackle yang sangat bagus sekali dihentikan oleh Costa Menit 21 Oh Joe dan Henderson mengalami cedera pemirsa Sayang sekali tackle class yang dilakukan oleh pemain Gwagatso Membuat Joe dan Henderson cedera di babak pertama ini Dan kali ini saya akan coba mengganti Joe dan Henderson Dan formasi akan berubah lebih cepat dari perkiraan Jadi kali ini saya akan menggunakan formasi 3-1-2-1-3 Jadi disini saya akan menempatkan Cristiano Ronaldo Di posisi gandang serang tengah Kemudian Jack Ellos masuk Menggantikan Joe dan Henderson Dan dia akan menempat di posisi gandang serang kiri Dan kita akan lihat apakah taktik strategi dan formasi ini Berjalan sempurna atau tidak Untuk bisa mengalahkan formasi 3-1-2-3-1 yang diterapkan oleh Gwagatso Mari kita simak baik-baik video ini hingga selesai Kali ini Acosta mencoba mengirim umpan kepada Mayor Tengah ada Cristiano Ronaldo di sana umpan crossing Ada Lionel Messi Oh sayang sekali Main bertahan dari Gwagatso Berhasil memotong aliran bola Kali ini saya akan coba Merubah sedikit taktik dari bertahan ke menyerang Dan menyalakan jebakan offside Dan saya akan coba menggunakan gaya tekanan tinggi Atau bermain dengan G-gain pressing Kali ini FC Butang mencoba melakukan serangan balik Tinggi golokan T Umpan terobosan maksudnya Lionel Messi Bagus sekali Messi Goal Penyelesaian yang sangat tenang sekali Messi berhasil mencetak gol Dengan tendangan yang sangat bagus sekali Masuk ke Gawang Gwagatso tanpa bisa dihentikan oleh penjaga Gawang Dari Gwagatso Kali ini serangan balik tercipta lebih cepat di area Pertahanan FC Butang berbahaya sekali Umpan silang maksudnya masih bisa dipotong dengan sangat baik Costa bermain cukup baik Di babak pertama dengan menghentikan serangan-serangan Menghentikan umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Gwagatso Air babak pertama Kita bisa melihat disini Perkembangan pemain FC Butang cukup bagus Terutama Cristiano Ronaldo Yang sebelumnya bermain di sisi sebelah kiri Dan dia digeser ke area tengah Dan ternyata dia lebih nyaman bermain di area tersebut Kita lihat nilainya Dia sudah mencapai 8 Dimana hanya dia yang mendapatkan nilai terbaik Di babak pertama tadi guys Oke sedangkan Gwagatso Merasakan kesulitan di sektor pertahanan Mereka bermain tidak cukup bagus dengan nilai 5,6 Itu adalah kelemahan yang bisa kita manfaatkan Di babak kedua ini Jadi kita akan terus menerus menekan pertahanan Gwagatso Kita akan terus melakukan tekanan-tekanan yang membuat Gwagatso semakin kesulitan Di babak kedua ini Jadi kita tidak akan membiarkan mereka leluasa Oke kali ini Gwagatso mencoba menyerang kembali Oh berbaik sekali Sayang dos Santos de Jesus Terjebak offside Di menit 52 Hampir saja mereka tidak terkawang untuk bisa menyerang lini Di tengah pertahanan FC Puteng Kita harus tetap memantau kualitas dan rating pemain lawan Agar kita tahu dimana letak kelemahan mereka Oke menit 57 Skor masih 2-0 untuk keunggulan FC Puteng Kali ini Weyer menguasai bola umpan melebar ke sisi sebelah kanan Adelong Golkante Umpan pada Lionel Messi Lagi-lagi Messi tidak bisa mengontrol bola Tidak dapat menerima umpan dengan baik Dan bola kembali Messi bisa dipotong oleh pemain bertahan Gwagatso Menit 62 Demi serangan yang dilakukan oleh kedua kesebelasan Belum membuahkan gol Dan Gwagatso masih belum bisa Memperkecil ketertinggalan Kali ini saya akan mencoba menyerang Dari sisi sebelah kiri Umpan ke kiri Maksudnya ada Masin mau disana Coba melewati penjagaan Umpan terobosan maksudnya Sayang sekali umpannya Masin bisa dipotong dengan sangat baik Christian Ronaldo tidak berada di tempat yang tepat Dan aliran bola masih bisa dicegat oleh pemain bertahan Gwagatso Kali ini Gwagatso mencoba membalas serangan Umpan melebar ke sisi sebelah kanan Ketengah dia Ada Santos Melebar ke kiri Ada siapa disana Umpan ketengah berbayar sekali Tendal langsung dan masih bisa Dihentikan oleh pemain bertahan Benchengal menghentikan serangan Yang dilakukan oleh Gwagatso Tendangannya bisa di blok dengan sangat baik Kali ini saya akan coba memasukkan Kielan Mbappe Tepatnya di menit 70 Dan saya akan coba terus menerus menekan Area pertahanan Gwagatso Disana mereka saya rasa Sudah mulai kelelahan Tekanan demi tekanan yang dilakukan oleh Sebutan Membuat mereka semakin kesulitan Di Bamba kedua ini pemirsa Menit 73 Kielan Mbappe masuk Menghentikan Maison Yang terlihat tidak bermain Cukup bagus di pertandingan kali ini Gwagatso Coba menyerang kembali Sayang sekali bisa dipotong dengan Sangat baik serangan Malik tercipta untuk FC Buteng Kali ini Messi Umpan pada Kielan Mbappe Lebar ke sisi sebelah kanan Leo dan Messi 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 Goal Messi Lagi-lagi Melakukan penyelesaian Penetrasi yang sangat bagus Umpan 1-2 yang luar biasa Membuatkan gol ketiga Untuk FC Buteng Di menit 77 Skor menjadi 3-0 Kali ini FC Buteng semakin menjadi-jadi Di menit 77 Kembali mencoba menyerang Ada Cristiano Ronaldo Oh Tackle yang sangat kelas Berbatok Mendapatkan kartu kuning Tendangan Memang dilakukan Erling Haaland Ancang-ancang Berbahaya Haaland Goal Tendangan yang sangat akurat Cukup untuk mengecoh Penjaga gawang Buat Gaco Skor menjadi 4-0 Di menit 80 Kali ini FC Buteng Semakin menjadi-jadi Di babak kedua ini Pemirsa Serangan kembali dilakukan Semakin banyak penyerang Yang ditempatkan oleh Manager FC Buteng Dan semakin membuat Pertahanan Buat Gaco Kesulitan Mereka melakukan Pelanggaran-pelanggaran Keras Dan terus saja Mereka semakin frustasi Di akhir babak kedua ini Pemirsa Tendangan bebas Kembali diberikan Haaland Goal Haaland Melakukan Tendangan bebas Yang luar biasa Buat dengan bebas Buat Tercipta Ring Haaland Berhasil Mencetak hatring Di pertandingan Yang teramat Penting ini Pemirsa Di menit 83 Skor menjadi 5-0 Untuk keunggulan FC Buteng Sayang sekali Manager dari Gaco Tidak hadir Di sisi lapangan Padahal Jika mereka hadir Mungkin mereka akan Terus Menekan Pemain-pemain saya Tapi disini Teman-teman bisa melihat Bahwa kehadiran Manager sangat Berpengaruh Terhadap Jalannya Pertandingan Kali ini FC Buteng Oh Cilal Hampir saja Mencetak gol Kenam untuk FC Buteng Di menit 87 Tapi sayang sekali Bola melebar Di sisi sebelah kanan Penjaga gawang Dari Buat Gaco Dan tidak ada lagi Waktu yang tersisa FC Buteng berhasil Mengalahkan Buat Gaco Di bawah final Piala Super Dengan skor telah 5-0 Oke Pertandingan ini Berjalan tidak cukup sulit Karena manager Buat Gaco tidak hadir Di sisi lapangan Dan kebetulan Tim saya juga diunggukan Untuk bisa mengalahkan Buat Gaco Dan ini adalah Pertemuan ketiga kita Dan FC Buteng Berhasil mencatatkan Rekor yang bagus Ketika bertemu Dengan Buat Gaco Dimana 3 pertemuan 3 kemenangan Didapatkan oleh FC Buteng Sedangkan Buat Gaco Belum pernah menang Sama sekali Ketika Menghadapi FC Buteng Dan jika kita lihat disini Bahwa FC Buteng Bermain cukup bagus Dan saya mengucapkan Terima kasih banyak Kepada teman-teman Yang tadi telah hadir Di sisi lapangan Yaitu Dan selanjutnya Saya ucapkan juga Terima kasih banyak Untuk Coach Cetep Sutiman Coach Wales Coach Toto Winodo Coach Aditya Coach Rudy Ardiansa Coach Geris Ems Conception Dan Coach Mas Ustra Kemudian Coach Mohamed Iqbal Frank Coach Bates Dan Coach One Pissor Oke terima kasih banyak Atas dukungannya Berkat teman-teman Tim saya Mendapatkan Lebih banyak Penguasaan bola Ketika menghadapi Gold Gaco Di babak Final Piala Super Musim ini Terima kasih banyak Atas dukungannya Dan jika teman-teman Lihat disini Bahwa tim saya Lebih banyak Menguasai bola Karena mendapatkan Dukungan dari teman-teman Oke disini Saya menggunakan Formasi 3-2-2-3 Dimana formasi ini Berubah ketika Pemain saya cedera Yaitu Jordan Henderson Formasi berubah Menjadi formasi 3-1-2-1-3 Kemudian lawan Menggunakan formasi 3-1-2-3-1 Dimana letak Lemahnya Yaitu di area Tengah lapangan Karena mereka Hanya menempatkan Satu bag tengah Dan penjaga gawang Dari Gold Gaco Bermain tidak cukup bagus Dengan nilai Yang sangat rendah Yaitu nilai 4,3 Oke saya ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah Mendukung saya Sejauh ini Dan Ini adalah Pencapaian yang Luar biasa Berkat dukungan Teman-teman juga Tim saya bisa Melaju sejauh ini Bisa meraih Quadraple musim ini Guys Saya ucapkan Terima kasih banyak Untuk semuanya Dan saya ucapkan juga Selamat untuk teman-teman Yang musim ini juara Dan buat teman-teman Yang musim ini gagal Tetap semangat Mudah-mudahan musim Depan teman-teman Bisa juara Oke mungkin itu saja Yang bisa saya bahas kali ini Terima kasih banyak Buat teman-teman Yang sudah menonton video ini Sampai selesai Terima kasih banyak Atas dukungannya Saya ucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh